Hai pandemi no panic kalian tetap bisa kok mendapatkan uang meskipun di rumah aja Hai semuanya selamat datang di channel saya di channel Dani design mungkin kalian pernah berpikir gimana sih caranya mendapatkan uang secara online atau mendapatkan uang dari internet dengan cara yang sangat mudah aman dan juga terpercaya atau mungkin kalian berpikir ingin membuka sebuah bisnis atau peluang usaha yang bisa kalian lakukan di rumah aja hanya bermodalkan smartphone kalian jadi nggak perlu ribet atau anti ribet kalian sudah bisa mendapatkan dan menghasilkan uang secara online di rumah saja di video saya kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara kalian mendapatkan uang dari internet hanya dengan menggunakan smartphone kalian saja dan tidak butuh lama kalian hanya membutuhkan waktu 15 detik saja untuk mendapatkan uang dan memulai usaha secara online pastinya tanpa modal dan potensial earning yang bisa kalian hasilkan hingga 100 dolar perharinya jadi pastikan kalian menonton video ini sampai selesai sebelum kita bahas bagaimana cara menghasilkan uang atau mendapatkan uang dari internet dengan cara yang sangat mudah cepat dan juga aman buat kalian yang baru singgah di channel ini silahkan klik tombol subscribenya nyalakan lonceng notifikasinya like dan share video ini semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya disini saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi penghasil uang yang bisa kalian download secara gratis di Google Playstore namanya adalah toko nah disini saya akan review sebuah aplikasi penghasil uang namanya toko yang akan membantu kalian memulai bisnis kalian secara online di rumah aja ini dia aplikasinya bisa kalian langsung download secara gratis di Google Playstore namanya adalah toko dan untuk linknya bisa kalian cek di deskripsi video ini dan untuk ratingnya ini lumayan ya dari 15000 reviewers disini mendapatkan 4,6 jadi sangat bagus banget aplikasi toko ini hadir untuk membantu memudahkan kita menjual produk secara online dan menjadikan kita seorang pengusaha online kita bisa membuat toko kita sendiri dalam waktu 15 detik dan semuanya gratis kalian cukup mendaftar dengan mengisikan nomor telepon kalian kemudian kalian pilih verifikasi menggunakan SMS atau WhatsApp setelah itu kalian masukkan nomor OTP dan kalian verifikasikan selanjutnya kalian hanya tinggal memasukkan nama bisnis kalian tipe bisnis kemudian negara serta alamat dan setelah itu jadi deh kalian sudah memiliki toko kalian sendiri aplikasi ini tidak hanya tersedia di Indonesia tapi negara lain seperti Singapura Thailand Vietnam Filipin Malaysia dan juga India bisa menggunakan aplikasi ini dan mulai berbisnis online mereka setelah kita selesai membuat toko maka kita harus menambahkan produknya kita klik saja di bagian tambah produk kita pilih produknya dengan cara memfoto sendiri atau sudah menyediakan gambar yang ada di galeri kita tinggal tambahkan saja seperti itu disini juga sudah tersedia fasilitas untuk cropping kemudian kita tinggal menambahkan nama produk disini kita ketik saja kemudian setelah ini selesai kita bisa masuk ke bagian kategori produk kita bisa menambahkan kategori sendiri jika di aplikasi ini tidak ada atau jika sudah ada kita tinggal memilih kategori saja yang sudah sesuai kemudian setelah itu kita bisa mengisikan deskripsi sesuai dengan produk yang akan kita jual melalui aplikasi ini setelah ini semua selesai kita klik saja tambahkan produk satu produk sudah berhasil ditambahkan dan untuk melihat produk kita kita bisa langsung saja ke menu katalog di bagian bawah dan dari menu katalog ini kita bisa melihat list dari produk kita dan kita bisa menambah produk baru kita tinggal mengulangi langkah-langkah yang sudah saya jelaskan di awal kita mengupload foto menuliskan nama produk kemudian kita menulis deskripsi kategori produk dan seterusnya setelah kita selesai mengupload produk kita kita masuk ke bagian profil dan di bagian profil kita harus men-setting bagaimana proses pengantaran atau teknis dari penjualan produk kita di bagian ini kita bisa melihat hanya mengantar atau hanya ambil sendiri atau bisa keduanya kemudian kita juga bisa men-setting alamat kita selanjutnya kita harus men-setting di bagian pengaturan pembayaran di sini ada dua opsi ada bayar di tempat dan juga transfer dan di bagian transfer ada akun bank, gopay, ovo, dana, link aja dan juga shop e-pay jika semuanya sudah selesai disetting kita kembali ke menu home dan produk kita sudah siap dijual di menu home ini kita bisa membagikan tautan link dari toko kita ke semua sosial media misalnya saya akan menjadikan status di whatsapp atau kita bisa men-share di grup-grup whatsapp kita atau mungkin secara personal dan ini akan sangat menguntungkan kalian karena ketika mereka men-klik link dari toko kita maka mereka akan langsung melihat katalog dari toko kita pembeli yang membukanya akan langsung dibawa ke halaman toko dan tinggal memesan barang saja contohnya seperti ini dan ini adalah tampilan katalog dari toko kita yang berisikan semua produk yang sudah kita upload di aplikasi toko jadi setiap orang yang mengklik link kita akan langsung diarahkan ke halaman ini ini sangat praktis ya beda dengan toko online yang lainnya karena di sini kita yang men-share kita yang membagi tautan dari toko kita untuk mengecek bagian pemesanan kita langsung saja di bagian beranda di aplikasi toko maka kita bisa melihat ada beberapa pesanan yang aktif misalnya seperti ini ada satu pesanan yang aktif kita klik saja terima kemudian di sini kita bisa melihat detail dari pelanggan yang memesan dari aplikasi toko di toko kita jika sudah sesuai kita klik saja terima kemudian kita bisa memasukkan ongkos kirim atau ongkir sesuai dengan alamat yang dituju kita klikkan di sini misalnya kita masukkan 15.000 untuk ongkos kirimnya kemudian kita pilih terima dan setelah itu bisa kita cek di sini pesanan sudah dikemas dan siap dikirimkan kita klik saja kirim jika barang yang dikirimkan sudah diterima dan sudah sampai di tempat tujuan maka di bagian aplikasi ini kalian bisa langsung mengklik sudah sampai jadi pastikan jangan lupa kalian untuk mengklik ini kita klik di sini sudah sampai kemudian akan muncul menotifikasi seperti ini ya pesanan sudah diterima dan setelah itu kita bisa kembali ke menu utama dan di sini kita bisa melihat jumlah transaksi dan pendapatan yang kita peroleh dari penjualan produk kita menurut saya pribadi aplikasi ini memiliki beberapa kelebihan yang pertama adalah memudahkan kita dalam melakukan proses transaksi atau jual beli secara online buat mereka-mereka yang tidak tahu bagaimana membuat toko online mereka sendiri mereka bisa menggunakan aplikasi ini kemudian yang kedua kita tidak perlu repot-repot melakukan promo atau sponsorship karena kita bisa menjemput bola dengan cara men-share tautan dari toko kita ke semua sosial media yang kita punya dan dari situ kita siap-siap banjir pesanan kelebihan selanjutnya aplikasi ini sangat mudah untuk kita kelola sendiri maupun mengelola pesanan demikian yang bisa saya sampaikan terkait cara mendapatkan uang secara online atau making money online yang bisa kalian lakukan di rumah saja dengan cara menjual produk secara online menggunakan aplikasi toko semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya nyalakan lonceng notifikasinya like dan share video ini semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya sekian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati